Malekat yang lain? Lalu, Jibril berkata kepada aku, seandainya dia tertawa kepada seseorang sebelummu atau dia tertawa kepada seseorang setelahmu, pasti dia juga akan tertawa kepadamu. Namun, dia tidak pernah tertawa. Dia adalah Malekat Malik sebagai penjaga neraka. Kalau Malekat Malik dan Malekat Mikail tidak pernah tertawa saat menjalankan tugasnya, lain lagi dengan Malekat Israel yang pernah dibuat tertawa karena lawakan manusia. Dalam kondisi apa, Malekat Israel tertawa? Jika menyebut nama Malekat, pasti kita akan langsung terbayang makhluk yang taat kepada Allah SWT dan tidak memiliki nafsu. Tentu saja, Malekat ini berbeda dengan manusia. Namun, ternyata Malekat juga pernah menangis dan tertawa. Hal ini diabadikan dalam kitab Tadzkirah Karangan Imam Kurtubi. Di dalam kitab tersebut, diabadikan percakapan antara Allah SWT dan Malekat Israel. Allah SWT bertanya kepada Malekat Israel, pernahkah kamu menangis ketika mencabut nyawa anak Adam? Lalu, Malekat Israel menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget. Kemudian, Malekat Israel menceritakan dalam kondisi apa saja ia bisa tertawa, menangis, atau terkejut. Saat ia melihat seseorang yang tak sempat memakai barang barunya karena sudah harus dicabut nyawanya. Dalam kondisi itu, Malekat tertawa. Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah aku cabut nyawanya. Malekat Israel kembali menjawab pertanyaan Allah SWT mengenai hal yang membuatnya menangis. Malekat pencabut nyawa tersebut menjawab bahwa saat ia harus mencabut nyawa perempuan hamil di tengah gurun pasir dan hendak melahirkan. Malekat Israel menunggu sampai bayi tersebut lahir. Ketika bayi itu lahir, nyawa sang ibu pun dicabut. Saat itulah, Malekat Israel menangis karena tak ada seorang pun yang tahu ada bayi yang lahir di tempat itu. Dalam hikaya Sufiah, diceritakan, Malekat Maud menangis saat melihat dua anak yang terpisah dan ibunya meninggal. Malekat Maud bercerita, aku bersedih. Ketika saat itu ada perempuan yang memiliki dua anak yatim yang masih imut-imutnya. Perempuan itu menyeberangkan sungai anaknya satu-satu. Anak pertama perempuan itu sudah diturunkan di tepi sungai. Sementara saat hendak mengambil yang anak keduanya, kuasa Allah, tiba-tiba air menyeret menengkelamkan ibu dua anak yatim tersebut dan meninggal. Kejadian tersebut membuatku terharu karena ada dua anak kecil yatim dan terpisahkan oleh keadaan. Sementara ibunya telah meninggalkan mereka. Kemudian, hal yang membuat Malekat Israel kaget adalah saat akan mencabut nyawa seorang ulama. Tidak.